Pemilik warung di puncak Gunung Lawu Magetan, Wakiem alias Mbokiem, bernafas lega usai selamat dari api yang membakar Gunung Lawu. Menurut penuturan saksi mata bernama Jarwo, pagi itu seperti biasa Mbokiem duduk di depan warungnya, beberapa saat kemudian, kobaran si jago merah muncul membakar semak-semak. Sontak saja, Jarwo yang lagi jaga-jaga bersama Muis dan Klik menyuruh Mbokiem segera masuk ke dalam warung, sambil berupaya memadamkan api. Jarwo menyebut, kondisi Mbokiem sehat dan aman, dirinya juga menuturkan, persediaan logistik cukup untuk bertahan selama beberapa waktu ke depan. Masih menurut Jarwo, sosok Mbokiem bersikap dermawan, siapa saja petugas pernah merasakan kebaikannya, mulai dari makan bahkan hingga diberi uang saku. Sementara itu, Kepala Resort Pemangkuan Hutan, RPH, Sarangan Supriyanto menambahkan, setelah diperiksa lagi ternyata api juga membakar warung rubi. Total warung yang terbakar jadi 4 dari 6 warung yang ada di puncak lau. Halo Mbokiem, selamat, sehat, dan juru warung. Mas Muis. Apa kabarnya Mbokiem? Ngomongan Mbok? Aku selamat, sehat. Selamat, sehat. Nah, cembok, cikiran. Kau tidak sehat kuat aku ini, mohon selamat. Semoga selamat. Ini ini aku baru keli, baru muis. Gara yang terlutok lagi. Cukup, muka-muka aku, dongannya pari yang selamat. Ini ini, pari yang sehat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.